eh ngobrolnya 645 Pak sekarang bukan 650 begitu ya udah mulai bisa disiap mulai sekarang ya rambutnya lain aja semangat lagi depan loh ada gol-golongnya tolong itu di-mute aja kamu mulai ya baru Pak satu hahaha ya tebak-tebakan ya di belakang ada apa ini saya juga bingung kenapa saya dipasangin seperti ini apaan nih Mas apa ini juga juga apa yuk ada CNN enggak itu ada CNN enggak Oh ya itu makanya saya selingkuh ya saya kan CNN masa memasarkan kayak gini yang gua dipecat itu ada CNI tapi ngomong-ngomong beli-beli gini gimana ya caranya ya beli-beli gini itu dia yuk kita pagi ini mau membahas sesuatu yang diinginkan para ibu-ibu semua juga mungkin bapaknya ada yang ada karem juga ya itu eh eh apa yang namanya warna-warni belanja online cia ila hahaha warna-warni belanja online dan itu ada pakarnya yang sudah biasa menjalankan belanja online udah kayak apa gitu kayaknya sesuatu menjadi kebutuhan gimana kalau kita undang saja siapakah dia boleh mas ya silahkan mbak jini dipanggil aja siapa dia enggak tahu siapa dia salah ini bukan ini salah tadi sudah tak siapin kenapa jadi pindah apa beliaunya ngumpet ini dia aku kok sepertinya pernah melihat dimana kapan ya ada dimana kayaknya di samping Mas Amir setiap malam eh malam justru saya pindah kamar karena virus virus batuk pil oh iya 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 oh gitu ya monggo sugeng rawo bu mbak romlah ini tak panggil mbak karena yang samping saya panggil mas iya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ya mau cerita apa hadirin peserta latber VEP salam sehat salam sehat ini loh bu di belakang saya ini kan ada macam-macam nih perasaan saya nih kayaknya buat belanja apa saja ya bolehkah menceritakan apa yang sudah dialami dengan kehobiannya nah ini mungkin topik ini itu barangkali sudah yang keberapa dibahas ya dibincang santai tapi memang topik belanja online itu tidak akan pernah habis kalau mau dibicarakan ya terus kenapa sih saya tuh dulu ini ya jadi saya lebih menekankan pengalaman atau testimoni saya selama melakukan belanja online betul dulu itu sebelum pandemi saya termasuk orang yang tidak melirik belanja online kenapa ya karena sebagai lansia itu saya merasa keluar rumah jalan-jalan di walaupun hanya supermarket itu adalah sebuah kebutuhan sebuah kepuasan tersendiri jadi kenapa harus online gitu kan sekalian saya refreshing gitu nah datanglah pandemi nah karena pandemi itu ya tujuan utama pertama belanja online itu adalah menghindari interaksi dengan orang lain nilailah belanja online tapi kenapa sekarang itu pandemi sudah mau selesai ya tapi ya sudah sudah ketagihan belanja online itu malah sudah menjadi kebutuhan tidak berhenti terus jadi belanja offline lagi kenapa kan ya karena karena ada hal-hal yang betul-betul menarik belanja online itu jadi yang pertama sekali adalah sangat menghemat waktu dan tenaga betul nah itu memang betul-betul terus kita bisa melakukan pekerjaan yang lainnya jadi tidak perlu harus keluar rumah kemudian kedua kita bisa mencari barang-barang yang unik yang tidak ada di sekitar kita contohnya misalnya kita kita mau cari pot yang unik pot tanaman nah di sekitar Kalimalang itu yang ada ya pot plastik aja sedangkan di online itu di Pasuruan di Jogja itu banyak pot-pot yang dari sambut kelapa apa itu kita tinggal duduk di rumah bisa beli sebarang online bahkan makanan Lusantara dengan adanya pandemi selama pandemi kan kita jarang pulang kampung tapi kangen makanan kampung itu masih wah saya pengen ketuk trio saya pengen wajib bahkan karena saya lama tinggal di Bali saya kangen Pai Bali oh pantesan kemarin aku disuguhin Pai Bali ternyata Pai jangan cerita cerita nanti yang lainnya kepingin dong nanti minta semua ya nah itu makanan pun bisa kemudian jadi yang belanja unik makanan yang yang kita kangenin kemudian yang ketiga juga masalah harga nah ini sangat-sangat menarik yang sudah saya rasakan adalah harga suplemen itu dibanding di apotek itu jauh lebih murah online tapi memang planning waktu itu penting sekali ya jadi kita misalkan harus sedia apa suplemen yang aduh tenggorokan kita pas gak enak gitu kita harus ada tapi kalau kita beli mengharapan online ya gak bisa langsung dateng kalau langsung dateng nanti harganya mahal apa cuma suplemen obat-obat gimana obat-obat juga lebih murah jauh lebih murah dibanding apotek ya ibu gak takut ya kemudian juga saya melakukan belanja online mix offline jadi untuk barang-barang yang besar yang kita misalkan harus mencoba ya sebagai contoh kita mau beli sepeda statis gitu nah yang namanya sepeda statis itu kan merek dan variannya itu banyak sekali itu kalau kita harus mendatangi setiap gerai nah itu tenaga kita kan habis banyak sekali jadi kita browsing dulu sampai sepuasnya kemudian kita harus coba harus kita datangin jadi dicatat-catat ya harga-harganya bagus terus yang sudah kita 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 mantep kita datangin kita coba kita coba akhirnya begitu memilih 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 sesuatu tinggal ya kadang-kadang petugasnya akan bilang kenapa gak ekskusi beli sekarang waduh di online itu promonya lebih heboh gitu ya hahaha nah ini saya salah gimana tip-tipnya yang kepingin bebas ongkir satu yang kedua jangan sampai kita keseliu nutul yang lain dapat yang lain atau banyak banget yang merupakan apa ya kesalahan fatal dari para lansia ini karena gapteknya adakah kiat-kiatnya gimana oh ya mengenai bebas ongkir itu memang setiap merchant atau seller itu menetapkan aturan sendiri tapi secara umum ya kalau kurang dari satu kilogram itu pasti bebas ongkir oh ya ya kemudian jadi misalkan saya beli beli sabun gitu ya sabun batang sabun mandi gitu ya misalkan begitu saya masukkan sepuluh buah kena ongkir saya kurangin satu oh pasnya berapa delapan ya kita beli delapan gitu bebas ongkir kalau yang jauh yang jauh belinya kok di Jogja di Magelang di Bali di Danpasar gimana transportnya mahal itu sama kita jangan jangan satu satu kali order karena kalau satu kali order beli wajib beli ini beli ini nanti lebih dari satu kilo akan kena bebas ongkir akan kena ongkir jadi kita bagi-bagi ordernya gitu oh jadi bisa makanan kalau sampai di tempat kita jamuran gimana biasanya cuma dua hari nyampe kalau wajib apa masih bisa gitu berarti cari yang expirednya lama ada memang makanan-makanan sekarang yang betul-betul kayak empal gentongnya mang siapa di Cirebon kemudian itu jadi itu nggak kayak go food yang di dalam kota ya tapi yang di luar kota kayak go food bisa ya enggak itu dalam kota jadi ada yang Jakarta sudah mendatangkan frozen jadi seperti ayam ya ayam ayam panggang yang terkenal anggeriani atau apa itu ya itu itu sudah sudah ada yang agennya di Jakarta jadi frozen rasanya sama rasanya sama karena dia di di packing vakum ya jadi kita harus goreng enggak enggak kita tinggal panasin aja pakai microwave itu praktis banget praktis Pak Amir kurang-kurang nggak tahu Pak Amir kurang-kurang nggak tahu padahal yang mesen cuma tadi aku ngiri Pak Amir aku protes apa masa itu apa mi kopiok dari Semarang dan lain-lain nggak disebut suatu bangkong padahal beliau dibesarkan di Semarang itu Pak Romplah itu nah kebetulan mi kopiok itu yang deket rumahku ada di Jakarta Timur di wali kota waduh Alhamdulillah ini Jepang kantor waduh Jakarta Timur Pak waduh ini Bu Romelang ini istilahnya kayak ini ya apa tahu namanya buku pinter ya hobi kuliner ternyata hobi kuliner buat Bu Romelang oh iya deh padahal pesanan Pak Amir makanya kulit teralku tinggi sekali nih ya nah iya ketahuan lanjut oke ya terus ada lagi nih Bu kalau misalnya nih kita pesen barang nih udah sampai tujuannya di trackingnya sudah sampai tapi barangnya belum nyampe deg-degan nggak bu itu? nah itu sebetulnya kita nggak perlu deg-degan kalau kita memang belanjanya di marketplace yang terpercaya jadi nggak bakalan hilang tapi sudah pernah alami ya Bu? sudah bahkan saya pernah bukan karena deg-degan karena barangnya juga bukan barang mahal ya tapi mungkin kurir itu kejar performance ya dia minggu itu harus selesai tapi dia mungkin capek malem gitu ya akhirnya akhirnya dia klik sampai tapi barangnya masih di pekang dia nah saya tuh kadang-kadang agak gemes kalau gitu tuh awas kalau dateng ya pasti saya tegur gitu tapi kadang-kadang tahu-tahu besoknya udah ditaruh di meja jadi nggak nggak ketemu sama orangnya terus ada lagi nih yang kita pesen lihat barangnya tuh kayaknya gambarnya bagus sekali begitu dateng loh kok jelek gimana itu Bu? mau protes bisa nggak? atau dikembalikan bisa nggak? karena kayaknya nggak bisa dikembalikan ya kalau yang itu nggak bisa ya yang barang tidak sesuai dengan itu ya itu kita harus pandai-pandai melihat review review jadi review dari pembelian lain itu sangat penting jadi kalau kalau mereka ya ratenya bintang 5 itu kita berani tapi kalau sudah ratenya kok 4 itu pasti ada sesuatu ya saya terblinger sama yang terdapat di fotonya langsung klik langsung pesen Bu langsung bayar begitu sampai wow review dari pembeli pembeli lain itu penting sekali gitu ya dipercepat sudah tinggal 1 menit Bu Roma ada lagi rasanya itu saja hanya hanya satu bahaya itu yaitu tangan kita jangan terlalu lincah nanti tau-tau beli yang tidak berguna gitu jadi harus bisa mengendalikan diri terlalu terlalu terima kasih ya Mbak Mbak Rom lah ya pagi ini bisa sharing semoga kita bisa ambil manfaatnya jangan sampai terkiur lebih lama menghabiskan uang misoa iya tapi saya merasakan saya merasakan tidak perlu harus pergi pergi jauh sudah bisa menikmati makanan-makanan dari daerah oh iya iya betul itu dia masih banyak sebetulnya hal-hal yang kita perlu dengar tapi karena waktu lain kesempatan ini bisa disambung lewat handphone nanti omong-omong lagi juga bisa saya kira cukup ya Mbak Dinia ya ya terima kasih Bu Rom lah selamat beraktifitas terima kasih ya sampai jumpa lagi di rumah sampai jumpa lagi siap mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh semangat pagi salam sehat salam sehat salam sehat yang ada disini sudah pada siap-siap semua ya mari kita mulai ya selamat datang kita berdua saya Dini dan si samping saya Mas Amir dari POKEL berapa mas? aku POKEL 2 iya POKEL 9 dan POKEL 2 yang selalu kompak untuk bisa mengawali pagi ini dengan lebih ceria lagi baiklah tadi sudah dimulai dengan bincang santai mengenai belanja online sekarang kita mau mulai untuk acara yang kita tunggu-tunggu pada setiap pagi baiklah acara yang pertama adalah doa kedua membacakan tata tertib ketiga menyanyikan mas WEP dan sekaligus yel-yelnya berikutnya adalah membacakan siapa pemandu pada pagi hari ini dan langsung kita melihat video guru besar kita untuk mencermati apa yang sudah kita lakukan apakah masih betul atau sudah keluar dari jalur berikutnya langsung kita latihan 30 seri diawali yang pertama suamiku tercinta akan refresh pagi hari ini dan langsung dengan pemanasan dan 5 seri pertama dan terakhirnya nanti kita langsung lanjut dengan doa dan foto bersama kamer mau ya oke ya oke terima kasih mari bapak-bapak dan ibu-ibu para partisipan marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing kita mohon agar kita selalu diberikan kesehatan keselamatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang pada hari ini yang tidak dapat hadir karena sedang sakit semoga dimudahkan semua urusan kita dan kita juga tidak lupa berdoa untuk bapak hari jauh hari angkat sebagai penemu PEP semoga apa yang telah beliau rimpis dan lakukan jadi amal jariah beliau dan terakhir kita berdoa agar pandemi corona yang tinggal sedikit ini tepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita masing-masing dan kita bisa berlatih bersama kembali doa kita mulai amin selesai terima kasih silahkan Mbak Dini oke yang kedua kita bacakan tata tertib yang pertama adalah satu host akan menonaktifkan atau mute peserta selama latihan dan pemandu yang akan bertugas silahkan unmute sebelumnya kedua untuk para pemandu pertama melakukan unmute mandiri melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu untuk pemandu yang kedua pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan terlebih terlebih dahulu secara seorang perhatian yang disuruh refresh siapa lagi kalau bukan suamiku Pak Erumuliawan lanjut lanjut kan tadi mas Amir sudah dengan burom lah saya juga ngiri harus bawa mas silahkan lanjut terus sebaiknya pemandu dengan ritme yang standar jangan terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda agar selama latihan berlangsung selalu dalam posisi berlatih agar tiap saat siap di spotlight atau saat pemandu urutan sebelumnya yang mendapat mendadak berhalangan dan menggantikannya untuk memandu, proses penggantian pemandu dilakukan oleh Kohos. Lanjut. Selanjutnya seluruh peserta latber walaupun tidak memandu saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Hati-hati banyak yang pintar motret sekarang paparasi banyak. Jadi posisi yang bagus. Diem-diem walaupun kelihatan kecil tiba-tiba bisa dibesarkan dan dipotret. Selanjutnya seluruh peserta yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari zoom. Demikian Mbak Dini. Oke. Ya lanjut kita menyanyikan Mars BEP mohon petugas tidak apa-apa. Kita tunggu sebentar sambil kita berbincang-bincang sendiri-sendiri sambil menunggu Mars BEP muncul di layar ya. Silahkan diminum ambil di belakang sendiri itu Mbak. Mbak Dini di belakang ambil. Ya, ya. Saya yang mana ya itu kayaknya ada yakult. Sayangnya nggak ada coklat ya. Wah seneng ya. Coklat ya. Oke. Kita ikutin. sebentar lagi. Kalau gitu kita lanjutkan minumnya dulu. Itu yang di belakang. Tolong ambilkan itu yang di sana itu. Ambilkan. Mungkin di tempatnya Bu Neng atau saya gantikan? Nggak. Kita tunggu sebentar Buni Neng. Jangan grogi Buni Neng. Nggak tapi memang nggak bisa nih Bu. Oh iya Mbak Dini langsung maju. Oke siap. Mars BEP. Atau langsung powerpoint Bu Mbak Dini kalau pegang. Saya belum download. Oh ya sudah. Kalau gitu Mars BEP sambil Buni Neng menyiapkan powerpoint lagi. Ya. Mungkin lemah internetnya sehingga tidak bisa ngangkat powerpointnya. Mbak Dini. Saya juga tidak pegang file itu. Atau adakah lain yang bisa Mars BEP-nya. Sudah bisa Mbak Dini? Sudah. Siap. Oke. Lanjut. Belum muncul sambil kita minum ada Iya. Oke. Berpikir positif, berlatih aktif. Pantang, pantang, 30 seri, setiap kali. Marilah berlaku bersenjung Malaysia Menjaga kesehatan kita Melalui Terima kasih telah menonton 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 Selah menonton Terima kasih telah 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 menonton pangan, tapi orang tuanya dan sekelilingnya malah bangga, padahal si mana ini sudah mulai overweight berbeda-bedanya berlebih, nah itu sudah satu tanda-tanda bahwa tidak sering tanya kesini, tapi malah disemungin, dibawa terus kesana, dibawa terus kesana dan tidak sering tanya kesini maka baru nanti muncul di usia-usia tertentu usia yang tidak bermula tapi kenapa kok selama masih muda masih muda, masih masa pertumbuhan sel itu jauh lebih cepat daripada sel yang mati maka masih tidak berasa sampai suatu saat dia sudah diwasa, sekitar 2 bulan memasuki periode stagnasi, yaitu sampai kalau wanita adalah sampai dia melahirkan anak yang terakhir tidak melahirkan lagi nah itu juga dia memasuki masa penurunan nah kalau pria apa ya sekitar umur 40 kesana itu masih masukin masalah penurunan akibat daripada ketidakkelibangan disini maka sel healingnya juga langsung menurun kemampuannya menurun sehingga sakit sekecil apa perlu obat ini obat dan sebagainya nah semakin sering mengonsumsi obat semakin bermasalah matinya masalah dimana masalah dikinjal masalah di lever dan seterusnya nah masa penurunan ini pertumbuhan ini dimana saya mati lebih besar daripada saya ditandai dengan apa rambut mulai berubah lagi mulai kudi mata mulai bermasalah dengan misalnya laca mata plus dan banyak banyak lagi yang terang kalau wanita dari dalam sudah mulai keropos pulangnya lebih cepat nah ini terus berjalan dengan waktu enggak berasa akhirnya nanti umur tentu baru berasa begini begitu nah sakit ini sakit itu nah terus gimana solusinya ya harusnya kita sadar dari awal mencukupi misi misinya contoh misi yang mudah yaitu vitamin C orang dewasa normal kita butuh kira-kira 400 milik per hari kalau lingkungannya ekstrim ekstrim itu misalnya kita enggak merokok tapi rumah merokok itu yang terserat bukan yang diminum yang harus terserat nah terus gimana kalau begitu ya kita harus memenuhi pakai jeruk jeruk berapa 400 miligram itu sama dengan 20-an butir jeruk setiap hari suruh konsumsi 2 butir itu kembung duitnya juga banyak maka disitulah terpaksa kita minum ekstraknya apalagi kita perlu kalsium terutama wanita ini nah itu akibatnya wanita nanti akhirnya lebih cepat bungkus karena kekurangan kalsium karena pengkrokosan kurangnya kalau makan makanan yang adukasi waduh repot lagi akhirnya vitamin ekstrak itu apa untuk kedepan dengan berkurangnya asup-asupan gisi yang baik ini tadi kemampuan saya lebih legita tidak ikut menurun itu juga pria pria itu kemampuan puluhan kesana ini ada sesuatu nih yang jadi rahasia prianya yaitu perlu likopen likopen adalah untuk menjaga prostat jangan sampai terjadi ujung-ujungnya tapi ujung awalnya adalah prostat yang bermasalah misalnya yang paling engan adalah kalau semalam tidur kita kenden dua tiga kali itu prostat yang lebih parah otomatis kemampuan seksualitasnya akan cepat menurun cuma bapak-bapak ini kan malu tapi jujur aja umur lima puluhan kesana lima puluh lima biasanya sudah pekanan hidup aku enggak itu kenapa karena dari empat puluhan tidak dicukupi likopen ini dari mana gampang dari tomat tapi kita harus makan lima bibir tomat buah tiap hari nah makanya kita ekstrak sendiri ekstraknya gimana caranya dengan memanaskan sampai 180 berjari atau yang di ekstrak itu ekipalen dengan 5,10 nah itu sebab itu nah oke yang kedua yang kedua yang jadi masalah adalah metabolisme begitu kita sudah mulai ini sudah mulai kurang gerak atau lebih popularnya dengan tidak berkurang rata yang sebaik yang cukup dan sebagainya akibatnya aliran darahnya jadi kurang lancar kurang baik otor dan sejatinya mengental nah itu akibatnya metabolisme juga bermasalah nah metabolisme merah mempercepat penuaan sel-sebutnya dan self-healingnya juga semakin menukur nah inilah yang kedua ini dijawab dengan BIP Bioenergi Power ini ada olah nafas dan olah berat nah sayangnya banyak yang melakukan seolah-olah olah nafasan saja tapi beratnya di samping padahal itu paduan yang sempurna antara olah dan olah berat itulah untuk menjawab metabolisme supaya bisa mendekati kembali sempurna gak mungkin tapi mendekati kembali sehingga kita bisa lebih segar daripada umumnya yang tidak dilakukan nah bisa kira itu dari saya bisa mudah-mudahan ada 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 yang lain nanti kita bicarakan di waktu waktu kasih kalau ada salahnya mohon maaf bersalam sekarang kita mulai dengan pelatihan yang pertama dimulai dengan penerasan adalah 5 hitungan 5 sampai hitungan 30 hari 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 Terima kasih. 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 Hai 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 dua hai 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 dua tarik dua lima kali lanjut lima seri kedua satu-satu tarik beset turut beset putih tarik ke belakang kebang satu-satu tunduk jauh tarik tarik beset perut beset putih tarik 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 satu-satu satu-satu tiga tarik tangan kaku di depan tentur datang kepalat perut perut jagung gesek terut gesek putih tarik ke belakang uang dua-satu tarik gesek 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 putih tarik ke belakang uang baga dua-dua tutup jauh tarik jauh gesek terutup jauh terutup jauh tarik ke belakang uang dua-tiga tarik tangan kaku di depan lancur ke atas kepalat tarik 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 kesek cerut tarik 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 kakak tiga-satu tarik gesek perut gesek putih tarik ke belakang dua tiga dua mundur jauh tarik tarik gesek perut gesek putih tarik ke belakang dua tiga dua tarik tiga tiga tangan kaku ke depan tentur di atas kepala tarik 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 bagu gesek perut gesek putih tarik ke tangan buang ke atas tangan kaku tangan kaku tarik gesek perut gesek putih tarik ke belakang tarik ke belakang tarik ke belakang angkat tiga untuk jauh tarik jauh tering gesek putih gesek putih tarik ke belakang tuang tangan kung tarik tarik ting Home tangan kaku ke depan expres kepad di atas kepala perut perut perutar perut Survey desek kerut desek putih tarik ke belakang uang kapal 5-1 tarik desek kerut desek putih tarik ke belakang 5-2 tarik awal keting kesek kerut buang kesek putih tarik ke belakang uang 5-3 tarik lantur ke atas kepala jagung tarik kesek kerut desek putih tarik ke belakang uang kapal lantur nafas tiga kali tarik 2-2 tarik tarik 2-2 tarik lantur ke belakang 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 uang kapal 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 Terima kasih. 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 Tiga pelajaran Dua Tiga Tiga Larik Tangan kaki Tentul Tentul Terus 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 Bagi Tidak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Tarik. Sampai jumpa. 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 Tidak, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, dan ke atas ke atas ke atas, perut, hidup, perut, dagu, gasek perut, gasek putih, tarik ke belakang, bunga ke atas, lima, satu, tarik, gasek perut, gasek putih, tarik ke belakang, bunga. Lima, dua, tunduk jauh, tarik, gasek perut, gasek putih, tarik ke belakang, bunga. Lima, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lantur ke atas kepala, perut, hidup, perut, dagu, gasek perut. Gasek putih, tarik ke belakang, bunga kata. kenapa untuk tadi Oh iya fisiknya dimatikan Oke, Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Mari sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita berdoa dulu ya. Tadi sudah dipimpin Mas Amir, sekarang saya yang pimpin untuk dotakan utubnya. Ya, mari kita tatut bersyukur atas kelancaran dan semuanya yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga imun kita bertambah, kegerajat kesehatan kita bertambah, dan kita siap beraktifitas. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai. Amin, ya robbal, alamin. Tadi perangkatnya 52, dan sekarang saya akan terhubung dengan pokal 3 kalau masih ada. Coba, ini tolong Bu Eli di unmute. Di unmute. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kita masih rebutkan. Bagaimana tadi suasananya? Ada 63, tadi pesertanya 63. 63, 63, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, ya. Sudah langsung pulang aja, itu. Kagak, kagak. Ininya, letoy. Ininya letoy. Bincang-bincang masa depan. Bincang-bincang masa depan. Bincang-bincang masa depan. Terima kasih, ya. Iya. Oke. Sekarang lanjut lagi, ya. Kita foto bersama dulu sebelum akhirnya nanti semuanya menghilang. Iya, benar. Ya, kita foto, ya. Ya, Bu Eli di situ aja. Kita foto. Ya, petugas foto, Bu Sunarvin. Silahkan, Bu Sunarvin. Foto kita semua di sini. Sebentar, sebentar. Sebentar, foto sebentar. Oke, saya yang foto. Ya, dihitung sampai ketika. Belakang-belakang. Siap semua, ya. Satu, dua, tiga. Ya, jebret. Bentar, saya pindah dulu. Saya pindah dulu. Lagi, lagi, Pak. Ya, ada barisan ijo-ijo, cantik-cantik, ijo-ijo semua. Sekarang kita halaman kedua. Halaman kedua, difoto. Satu, dua, tiga. Jebret. Ya, terima kasih. Tumat dua halaman. Banyak. Ya, terima kasih. Ya, dadah. Sudah siap semua, Bapak. Oke. Ya, sekarang saya mau mengucapkan terima kasih. Bu Dini, perhatian kepada teman-teman rumah sehat. Jika melakukan tetap muka. Contoh seperti tadi, Bu Eli, bagus. Jangan bubar dulu. Kita tetap kumpul untuk bisa berbincang-bincang. Perhatian untuk teman-teman yang tetap muka. Lain kesempatan. Terima kasih. Seperti ini contohnya. Itu ya, Pak. Jadi semalam sebelum acara, saya sudah hubungi Bu Eli untuk siapkan kamera zoom-nya. Kalau perlu, muter dulu. Dan sekarang terakhirnya kita akan tanya-jawab. Tapi kita muter tuh masih, di situ masih ini, masih ada pemandu. Ya, saya tahu. Makanya tadi saya hampir takut Ibu nyelonong ngomong. Ternyata enggak. Bagus, bagus. Saya selalu nyelonong ngomong. Ya, sekitar jam sekian lah. Sekitar jam 8, 10. Bagus. Ya, terima kasih semuanya. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa tadi. Ya, pagi hari ini dimulai pemandunya oleh suami tercinta. Siapa yang bilang, Pak Heru, enggak ada suaranya? Ngomongnya tadi enggak bisa di-stop. Refresh-nya lama banget. Terima kasih, Pak. Enggak apa-apa, bagus. Bagus, bagus. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung kembali ke laptop. Akhirnya kembali ke BEP juga. Saya takutnya ada promosi C&I tadi, Pak. Janganlah. Oke, terima kasih Pak Heru dari Pongkel 9. Yang kedua oleh Ibu Lis. Misoyo. Ya, terima kasih Ibu Lis. Alhamdulillah terakhir bisa ikut standing ya. Dan berikutnya Ibu Meti Pernamawanti. Terima kasih Ibu Meti. Tapi besok lagi tolong itu HP-nya di landscape. Memanjang. Supaya pas. Ya. Terima kasih. Lanjut, Mas. Kemudian yang keempat, Ibu Sulastri. Istrinya Pak Haryoto. Dengan bagus sekali. Yang cukup menarik. Di samping Ibu Sulastri juga background-nya hebat. Wah, hebat. Kayak ada di panggung ya. Iya. Enggak apa-apa. Jauh dari Samarinda. Kemudian yang kelima, Pak Alva Disson. Dengan standing-nya dari IPPU Bogor. Eh, IPPU Bogor. IPPU Jabar. Dengan mantapnya. Dengan standing-nya. Nah, yang terakhir tadi adalah Bungu Rini Musnarjo. Dengan standing-nya. dari Pokal 12. Terima kasih untuk semuanya. Juga terima kasih untuk para co-host. Ya, Bu Siani. Co-host yang luar biasa. Kita lihat itu, Bu Truli sudah mulai terampil ya, Mas. Hebat, Bu Titi. Saya gak membantu sama sekali. Bu Truli. Gak apa-apa. Lain kesempatan. Tidak macet lagi. Bu Truli. Bagus. Silahkan, Pak Dini. Ya, Bu Sunarwin juga. Bu Sunarwin. Ya, tadi. Alhamdulillah. Ya, Bunding terutama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Juga yang tidak kalah menariknya. Tidak kalah berpentingnya adalah para peserta yang luar biasa. Yang hari ini mencapai 52 untuk perangkatnya. Dan yang berdua-berdua ada banyak juga tadi. Ya, terima kasih semuanya. Salam sehat. Kita berdua mengucapkan mohon maaf lahir patin kalau ada kesalahan. Dan kembali kepada Pak Supadio. Terima kasih, Mas Amir, yang sudah mendamping. Ya, terima kasih, Pak Dini ya. Kita jumpa lagi selesai depan. Ya, oke. Dengan topik baru lagi, ya. Coba kita... Topik yang lebih menarik lagi nanti, ya. Kita tunggu saja. Sekarang ke Bapakku, Pak Supadio. Yes. Iya. Yes. Amin. Amin. Oh, ada di lapangan. Lupa, saya tadi tidak di spotlight. Oh, ini juga berarti, Pak. Oh, tidak termonitor tadi, ya. Tadi tidak termonitor. Ya Allah. Ada berapa, Bunda, nih? Belum selesai. Oh, iya. Belum selesai. Bukan biasa. Bukal berapa, Bu Dewi? Bukal berapa? Bu Dini, biar minta waktu. Ya, Pak. 8-9 seria. 8-9 seria. Oh, tadi tidak ke monitor kita, Bu. Tidak di spotlight. Soalnya... Tidak ada gambarnya, Bu. Muncul. Barusan muncul, ya. Maka belum selesai sekarang. Ya. Terima kasih. Sudah bagus. Nanti yang mau bicara, Pak Parwondo, Kak. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Tepat dilihatkan ke lapangan, Bu Dewi. Berapa banyak? Jadi itu... Nah, siap. Oh, bagus ya. Seria. Ada Pak Istiar juga? Tidak ada. Oh, iya, iya, iya. Jumlah berapa, Bu Dewi? Kira-kira tadi sudah sampaikan. Berapa, Bu Dewi, tadi? Anu pesertanya? Nanti, kita hitung dulu, ya. Belum dihitung. Dari sini kelihatan, kok. Kira-kira 25. Pak Marwondo mau ngendiko, Pak Marwondo dulu. Yang ngendiko. Ya, sementara Bu Dewi mau hitung. Mak Marwondo, silahkan. Terima kasih, Bu Dini, Pak Amir. Tadi pagi saya di tilpul Masuk Padio. Saya di tilpul Masuk Padio untuk menyampaikan mengenai rencana MQKB hari Kamis. Jadi untuk hari Kamis itu akan dilakukan MQKB secara serentak di Jakarta. Kebetulan titik-titik yang telah ditentukan oleh Komisariat Pondok Lapa dan sekitar adalah ada beberapa. Antara lain, yang pertama tentunya di Vokel sendiri, yaitu di rumah sehat di rumah sehat 12 di tempat Pak Agus dan Ibu Dini. Dan kebetulan saya ditugaskan untuk ikut membantu pelaksanaan MQKB di situ. Di titik lain adalah di Malakasari. Di situ di tempat Pak Supardi. Namun Pak Supardi sekarang ini sedang betul-betul sibuk. Sangat sibuk. Bahkan pagi ini pun beliau masih rapat dengan KBI di Tengku Umar. Oleh karena itu, yang untuk Malakasari ini dimohon ada kerelaan dari Bapak-Bapak dan Ibu Dibu, para pelatih untuk berhadiri di Malakasari. Saya tadi ngobrol dengan Pak Supardi. Yang disarankan tuh mungkin Bu Dini, Bu Eli, dan seperti biasanya tiga srakeng. Satunya kalau nggak salah, Ibu Sheni. Jadi mohon untuk hadir di... Malakasari itu di rumahnya Pak Parti itu depannya. Mungkin bisa Jabri dengan Ibu Soraya atau Ibu Emi. Saya belum pernah soalnya. Terus untuk yang lokasi di... tempat Pak Karsidi. Kebetulan Pak Pratomo yang ditugaskan untuk berangkat ke tempat Kelapa Gading. Tempat Pak Karsidi. Pak Supadjo sendiri, beliau dan Pak Istiar akan hadir di Cipayung. Kenapa beliau hadir di Cipayung? Karena Cipayung itu ternyata mendapatkan respon yang sangat baik dari Pak Lura dan Pak LB. Bahkan direncanakan yang di Cipayung itu akan membentuk komisariat seperti halnya di Kondok Lapa dengan melibatkan ketua-ketua RW untuk ikut mengajak warganya ber-BEP. Itulah sebabnya Pak Supadjo mementingkan untuk hadir ke sana. Berikutnya yang belum ada tambahan pelatih adalah di Berlang. Pak Wahyudi sendirian mohon ada Bapak-Bapak yang bisa membantu ke Berlang. Kami serahkan kira-kira siapa yang bisa membantu ke Berlang. Waktunya hari Kamis dan sasarannya adalah untuk mengenalkan BEP dan melatih BEP calon-calon BEPers. metode maupun tata cara untuk pelatih sudah disampaikan oleh Pak Supadjo di dalam grup. Terima kasih telah menonton!